Kafir berasal dari kata kafaro, yak furu. Kufar merupakan bentuk isim fa'il atau pelaku. Dia bentuknya jama' maka secara makna artinya adalah para petani. Menurut data yang saya baca, tiap tahun Indonesia itu mengalami kekurangan petani. Bahkan prediksi di tahun 2060, Indonesia itu hampir tidak mempunyai petani, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba berbagi pengalaman, ilmu, dan juga sharing ya. Materi kita pada hari ini adalah mengenai pertanian. Dari sekian banyak petani yang kita coba berguru atau mempelajari ilmunya, itu memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pendapat antara petani A, petani B, petani C itu mempunyai perbedaan masing-masing, teman-teman. Ini mencari pedoman yang sifatnya itu, itu absolut, teman-teman. Itu jatuh kepada Al-Quran, kayak kitab yang saya yakini kebenarannya. Alasan utama kami beralih sebagai seorang petani ataupun pekebun. Salah satunya adalah potensi dari pertanian itu sangat besar. Yang kedua, kami melihat banyak di luar sana generasi milenial itu yang enggan untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Sehingga kami selaku generasi muda, mengajak petani muda di luar sana untuk sama-sama mari ayo kita menjadi seorang petani. Karena petani, pekebun itu pekerjaan yang mulia dan juga mempunyai potensi yang sangat besar. Oke, kami di sini akan membahas tentang pertanian. Yang pertama, saya ingin membuka pikiran teman-teman semua tentang mindset sebagian kita yang mengatakan bahwa petani itu adalah pekerjaan yang tidak punya potensi. Petani itu identik dengan kotor, petani itu identik dengan keterbelakangan dan segala macamnya. Maka kita akan mencoba membedah, membahas petani itu seperti apa, baik kedudukannya dalam Islam maupun potensi dari hasil pertanian itu sendiri. Oke, petani ya, petani. Jadi petani ini adalah satu istilah yang dipakai oleh Bapak Pendiri Bangsa kita, Insinyur Soekarno, yang mengatakan petani ini adalah sebuah singkatan, teman-teman. Apa singkatan dari petani? Petani adalah singkatan dari penyanggah tatanan. Petani, penyanggah tatanan negara Indonesia. Begitu saya tahu makna dari petani ini, ternyata profesi petani itu profesi yang sangat mulia. Sesungguhnya profesi petani itu adalah profesi yang dapat menjaga kestabilan negara kita, teman-teman. Jadi begitu saya tahu makna dari petani ini, saya secara motivasi itu memberikan saya dorongan ya. Saya menjadi ada semacam perasaan bangga, teman-teman. Bangga apa? Ya peran petani itu fungsinya adalah sebagai penyanggah, teman-teman. Ibarat sebuah bangunan, peran seorang petani itu adalah seperti tiang, teman-teman. Jadi sebuah bangunan bisa berdiri kokoh, bisa berdiri tegak kalau banyak tiang. Jadi analoginya seperti itu. Negara kita akan makmur, akan sejahtera kalau banyak petani, banyak di luar sana orang-orang yang menekuni pertanian. Akan tetapi kenyataannya, menurut data yang saya baca, tiap tahun Indonesia itu mengalami kekurangan petani. Bahkan prediksi di tahun 2060, Indonesia itu hampir tidak mempunyai petani, teman-teman. Itu sekilas mengenai asal-muasal kata petani, ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas istilah atau filosofi petani menurut Al-Quran. Kenapa menurut Al-Quran? Karena memang kami meyakini bahwa kitab yang kebenarannya itu tidak ada keraguan, itu terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, teman-teman. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, Zalikal kitabu laroi bafih. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Hudal lilmutaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petani menurut Al-Quran. Apakah Al-Quran itu membahas ataupun menyinggung masalah tentang pertanian? Beberapa hari yang lalu saya pernah meriset, saya membaca satu jurnal, satu penelitian. Al-Quran itu mempunyai 6.234 ayat. Dan tahukah Anda, 700 ayat lebih itu membahas tentang pertanian, teman-teman. Jumlahnya itu menurut Mufasir Tantawi Jauhari, itu lebih banyak daripada ayat-ayat yang membahas tentang masalah fikih. Jadi melalui analisa saya ini, pertanian dalam Islam itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat berperan dalam kehidupan manusia, teman-teman. Apakah Quran ada ayat yang secara langsung membahas tentang pertanian? Setelah saya cari, setelah saya kaji, ternyata ada, teman-teman. Itu terdapat dalam surat Al-Hadid, ayat ke-20. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrohmanirrohim. I'lamu annamal hayatut dunya la'ibu walahu wazinatu wa tafakhur wa tafakhurun bainakum. Watakathur fil amwal wal'awlad. Kamasali ghaisin a'jabal kuffar. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga-bangga di antara kamu. Serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan keturunan. Seperti layaknya hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi melalui Al-Quran ini memberikan istilah petani itu dengan istilah ak-kuffar. Petani dalam Al-Quran itu diberikan istilah kuffar. Kuffar ini bentuk jama' dari kata kafir, teman-teman. Jadi saya ulangi. Petani dalam Al-Quran itu disebut dengan kuffar. Kuffar itu merupakan jama' dari kata kafir. Ini unik menurut saya ya. Saya pun ini baru tahu, baru-baru mengetahui istilah petani dalam Al-Quran itu dengan kata kuffar. Setelah saya kaji, setelah saya mengutip beberapa para mufasir dan juga para ulama, mengapa Al-Quran memberikan istilah petani dengan istilah kuffar? Itu tidak lain karena mengambil makna dari kata kafir itu sendiri, teman-teman. Kafir berasal dari kata kafaro. Yak, furu. Masdarnya kufron. Kuffar merupakan bentuk isim fa'il atau pelaku. Dia bentuknya jama' maka secara makna artinya adalah para petani. Sedangkan kafir, petani, hanya seorang. Begitu maksudnya ya, penjelasan dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kuffar diambil dari kata kafaro yakfuru kufron. Secara makna, kata kafir ini adalah memenutupi sesuatu yang jelas. Makna dari kata kafaro. Quran memberikan istilah kufar untuk petani karena ketika para petani itu menggali lubang, kemudian petani itu memasukkan benihnya ke dalam lubang tersebut, setelah itu petani menutup lubang itu dengan tanah lagi, maka kegiatan menutup itulah yang disebut dengan kata kafir ataupun sebutannya istilah kufar. Contoh lain yang bisa saya berikan adalah kata kover. Ini bahasa Inggris. Apa kover itu? Kover itu adalah sebuah kertas untuk menutupi sebuah buku, teman-teman. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini buku. Ini buku ya. Nah, ini namanya kover. Kover ini bentuk keras. Nah, sesuatu yang menutupi buku ini, kita tutup seperti ini, maka disebut dengan istilah kafir. Kafir itu diambil dari kata kafaro, yakfuru kufron. Begitu ya, teman-teman. Kelar ini. Lalu apa hubungannya dengan orang-orang kafir? Sama sekali tidak ada hubungannya, teman-teman. Jadi, makna kafir sendiri yang merujuk kepada orang-orang kafir, itu sama. Diambil maknanya dikata menutupi sesuatu yang jelas. Kenapa orang kafir disebut orang kafir? Karena mereka menutup hati mereka tentang kebenaran Nabi dan Rasul. Tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi. Hati mereka menutup, maka mereka disebut dengan orang-orang kafir. Hubungannya dengan para petani tidak ada sama sekali ya, teman-teman. Itu hanya sebuah istilah dari segi pemaknaan suatu bahasa. Kelar? Kelar ini ya. Sedangkan istilah populer yang dipakai menyebut seorang petani adalah dengan istilah ataupun bahasa falahun, teman-teman. Jamaknya falahun. Nah, saya akan mencoba membahas kata falah menurut Al-Quran. Karena kalau kita mencari istilah petani yang sesuai dengan kata falah, tidak kita temukan, teman-teman. Apa ada istilah falah dalam Al-Quran? Itu banyak sekali, teman-teman. Kita temui istilah falah dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam surat Al-Mu'minun, ayat 1. Bagaimana ayatnya? A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qat aflahal mu'minun. Qat aflahal mu'minun. Di sini ada kata aflaha. Aflaha ini adalah bentuk fi'il. Bentuk fi'il madi dari kata falah. Falah sendiri itu mempunyai arti membajak, mengolah tanah, membalik tanah. Itu makna awal dari kata falah. Kemudian Al-Quran menggunakan istilah aflaha. Dengan menambahkan satu huruf alif di depan. Menjadi aflaha. Di dalam bahasa Arab, penambahan satu huruf yang fungsinya adalah untuk membentuk kata pasif menjadi kata aktif. Saya berikan contoh misalnya kata nazala. Nazala yanzilu inzil. Dengan menambahkan satu huruf menjadi anzala yunzilu anzil. Secara makna nazala itu artinya turun. Sedangkan anzala itu maknanya menurunkan. Jadi dari kata pasif berubah menjadi kalimat atau kata aktif teman-teman. Jadi di sini aflaha di sini maknanya adalah beruntung teman-teman. Jadi petani istilah kata falah dalam Al-Quran dengan menambahkan satu huruf. Apakah masih ada kaitannya? Masih sangat ada kaitannya teman-teman. Kata falahun petani dengan kata aflaha. Sedangkan makna aflaha sendiri di sini artinya adalah beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah Al-Quran itu menjelaskan seorang petani adalah seorang yang beruntung teman-teman. Ini unik menurut saya. Ini uniknya. Ini perlu kita kaji nih. Petani adalah orang yang beruntung. Kenapa seperti itu? Oke saya akan jelaskan. Satu demi satu. Kemudian saya akan menghubungkan juga dengan beberapa hadis ya teman-teman. Petani artinya orang yang beruntung. Alasan pertama. Ada satu ungkapan yang sangat populer ketika saya kuliah ataupun ketika saya sekolah dulu. Apa itu? Istilah itu? Man. Yazro. Yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan memanen. Di sini menggunakan pendegasan pasti ya teman-teman. Seseorang yang menanam sesuatu pasti dia akan menuainya teman-teman. Maksudnya adalah barang siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Dan ketika dia menanam sesuatu, ketika pohon itu tumbuh, kemudian berkembang, kemudian menghasilkan buah. Dari buahnya itu bisa dimakan oleh manusia, bisa dimakan oleh hewan. Bisa juga menjadi peneduh, bisa juga menjadi tempat untuk dinaungi oleh satu hewan. Baik itu hewan serangga, hewan ternak, atau segala macamnya. Di sini kita akan memanen apa, teman-teman? Memanen apa? Memanen pahala. Untungnya petani di situ ya, ketika pohon itu bermanfaat bagi sesama mahluk, bukan hanya manusia, tapi mahluk Tuhan, mahluk Allah yang lainnya. Kita akan memanen pahalanya teman-teman. Di situlah keberuntungan seorang petani yang pertama. Yang kedua, kenapa petani itu disebut dengan orang yang beruntung? Ini masih ada hubungannya dengan istilah ini ya, teman-teman. Ini saya mengambil hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Tidaklah bagi seorang mu'min, muslim yang menanam, kemudian tanamannya itu dimakan oleh manusia, oleh hewan. Maka baginya itu adalah merupakan sedekah, teman-teman. Jadi, istilah ini dikuat dengan hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Beruntungnya para petani itu adalah tidak hanya secara ekonomi, materi, tapi beruntungnya petani juga adalah ketika nanti di akhirat para petani itu akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala dari apa yang telah dia tanam. Yang kedua, kalau kita mengambil istilah falah, falahun petani, itu masih ada hubungannya dengan kata falahun. Di sini ada tasjid, falahun. Di sini tidak ada tasjid. Seperti kalimat yang sering kita dengar setiap hari, dalam lima kali sehari semalam ketika sazan, teman-teman. Apa itu? Hayya alal falah. Hayya alal falah. Apa makna di sini? Falah di sini. Falah di sini artinya kemenangan, teman-teman. Marilah kita menuju kemenangan. Petani itu mempunyai makna satu, orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang menang, teman-teman. Petani adalah orang yang beruntung. Petani juga orang-orang yang menang. Kita akan melanjutkan bahasan kita tadi. Itu sekilas tentang filosofi seorang petani. Al-Quran akan menjelaskan sejarah awal muasal pertanian itu seperti apa. Sejarah pertanian. Di sini saya mendapatkan satu ayat yang membahas tentang sejarah pertanian, teman-teman. Ayatnya terdapat dalam surat Al-Mu'minun, ayat 19. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yang artinya, Lalu, dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma, anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Jadi, melalui ayat ini bisa kita pahami sejarah ataupun asal muasal pertanian itu, teman-teman. Itu semuanya sudah disediakan oleh Allah. Jadi, ayat ini mengatakan bahwasannya kami. Kami di sini menunjukkan kepada Allah yang mengatakan kami menumbuhkan untukmu kebun-kebun, kurma, anggur. Di sanalah kamu itu mendapat banyak buah-buahan dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan, teman-teman. Bahasannya nanti lari ke pertanian organik, teman-teman. Karena memang pada awalnya manusia itu tidak perlu membutuhkan banyak pengetahuan tentang pertanian. Karena yang menumbuhkan buah-buahan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Baru setelah manusia itu tumbuh, semakin banyak, semakin berkembangnya manusia, semakin ada persaingan, ada kepentingan, kepentingan, baik itu politik, kepentingan, macam-macam. Yang pada awalnya, orang-orang tua dulu kita menggunakan pertanian tradisional. Tidak mengenal pupuk kimia, tidak mengenal obat-obatan kimia, akan tetapi murni pur mengandalkan kesuburan dari tanah itu sendiri, teman-teman. Saya tidak akan membahas lebih dalam, nanti akan timbul perdebatan. Jadi asal-muasalnya pertanian itu tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasannya tumbuh-tumbuhan itu yang membuahkan adalah Tuhan, teman-teman. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian semakin berkembangnya manusia, semakin banyaknya persaingan, semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan, maka perlu adanya inovasi, perlu adanya sesuatu yang dapat mendongkrak hasil produksi tanaman. Jadi awal muasal pertanian itu Allah yang telah menyediakan makanan itu semua, teman-teman. Jadi manusia tidak perlu bersusah payah. Kemudian seiring bertambahnya manusia, berkembangnya manusia, semakin banyaknya manusia yang lahir ke dunia ini, maka kebutuhan pangan itu menjadi sesuatu hal yang harus dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karenanya Al-Quran pun menegaskan, وَبْتَغِيْ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَرُ الْأَخِرُهُ وَلَا تَنْسَ نَسِبَكَ مِنَا الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِيلْ فَصَادَ فِي الْأَرْدِيْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Artinya carilah, وَبْتَغِيْ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَرُ الْأَخِرُهُ Carilah olehmu, bagimu, apa-apa yang dapat menunjang kebahagiaanmu di akhirat. وَلَا تَنْسَ نَسِبَكَ مِنَا الدُّنْيَا Tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. وَلَا تَبْغِيلْ فَصَادَ فِي الْأَرْدِي Maka janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. وَلَا يُحِبْ بُلْمُفْسِدِينَ Jadi melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa seiring berkembangnya manusia semakin banyak manusia maka pertanian itu menjadi sesuatu ibadah teman-teman. Untuk menghasilkan makanan karena Allah mengatakan وَلَا تَبْغِيلْ فَصَادَ فِي الْأَرْدِي Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini. Atau kamu jangan rusak bumi ini. Jadi disinilah kesempurnaan Al-Quran teman-teman. Jadi ayat ini walaupun turun 14 abad yang lalu masih relevan dengan sekarang. Jadi jangan kamu rusak bumi kita itu. Silahkan kamu kelola, silahkan kamu bajak bumi itu. Tapi jangan kamu rusak. Dengan cara apa yang rusak bumi itu? Men rusak bumi itu dengan cara apa? Satu, pertanian monokultur dengan skala luas. Itu akan merusak ekosistem alam itu sendiri teman-teman. Al-Quran itu mengajarkan pertanian monokultur dengan skala luas itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri teman-teman. Kalau perkebunan itu yang memfokuskan pada satu jenis tanaman, satu tumbuhan, itu dampaknya bisa merusak ekosistem alam yang sudah baik ini teman-teman. Yang kedua merusak bumi itu dengan cara apa? Penggunaan bahan-bahan kimia yang terlalu teman-teman. Saya tidak melarang pupuk kimia. Tapi penggunaan pupuk kimia atau bahan-bahan kimia yang besar itu bisa merusak kesuburan tanah itu sendiri teman-teman. Jadi umumnya para petani kita itu hanya mengandalkan pupuk kimia untuk memberi makanan pohon. Tapi mereka lupa memberikan nutrisi untuk tanah. Dan nutrisi untuk tanah itu bukan dengan pupuk kimia, tapi dengan bahan-bahan organik, dengan kompos, dengan zat-zat yang dapat menyuburkan tanah, dan lain sebagainya. Itu mengenai sejarah singkat mengenai pertanian teman-teman. Jadi memang pada awalnya pertanian kita itu semuanya organik ya teman-teman. Tidak mengenal yang namanya bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia itu masuk pada abad ke-19 itu melalui revolusi hijau yang digalakkan oleh pemerintah teman-teman. Mulai masuk pupuk kimia, bahan-bahan kimia untuk menunjang pertanian kita. Saya tidak anti dengan pupuk kimia, akan tetapi penggunaannya yang melebihi batas itu dapat merusak tanah itu sendiri teman-teman. Untuk itu marilah kita sama-sama di dalam mengelola pertanian tempat kebunan, tidak hanya kita mengejar hasil, tapi juga kita harus menjaga ekosistem keseimbangan alam ya teman-teman. Dengan apa? Dengan menjaga tanah tadi. Sebagaimana Quran sendiri mengatakan, walatab hil fasa da fil ardi, janganlah kamu merusak bumi ini. Mungkin ini dulu bahasan kita untuk kesempatan kali ini. Kedepannya kita akan membahas lebih lanjut tentang pertanian yang sumbernya kita ambil di Al-Quran dan juga beberapa pendapat para ulama. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!